Wits! Keren! Mau kemana? Mau makan. Dapet juga kira. Makan siang nih? Makan siang. Betul kan makan siang. Lo kemarin udah ngajakin gue makan redang sama makan steak. Sekarang ada yang mau gue ajakin. Mau makan apa? Sireng. Siang makan siang masa makannya sireng. Gak kenyang lah. Bukan cireng. Bukan cireng. Sireng. Nasi goreng. Di mana-mana tuh nas, gue harus nyatanya bukan sireng. Iya sih. Yaudah mau gak? Enggak. Yaudah-udah mau-mau. Mau aja mau-mau-mau. Makanlah aku. Lu biasanya makan nasi goreng harga berapaan nih? 15-25 harus enak. Harus enak tuh ya? Nih, gue ajak makan nasi goreng dengan harga 10 kali lipat dari yang biasa lo makan. Enak gak? Pasti enak. Dan lagi-lagi bedanya cuma harga doang. Tapi ini pasti enak, gue jamin. Kita langsung. Punya duitnya? Eh, ada. Tenang aja, kan ada link. Rastoran Bunga Rampe itu berdiri tahun 2007. Sekarang udah 12 tahun. Nasi goreng apa aja sih yang ada di Bunga Rampe? Oh, di Bunga Rampe ini ada 4 nasi goreng yang kita ngikutin dari customer. Ada nasi goreng kambing, nasi goreng ampum menteng yang khusus anak muda ya. Nasi goreng rasa laut pun juga ada sama nasi goreng hijau. Ini yang favorit nih buat anak muda. Oh, kenapa? Iya. Nasi goreng ini hijaunya karena cabai. Cabai keriting kita pakai. Ada smoke chicken-nya. Itu lain daripada nasi goreng yang lain gitu. Jadi kita mah bikin nasi goreng ini. Kita review lagi. Kita bikin lagi apa sih yang kesukaan dari tamu itu. Jadi di Bunga Rampe ini bener ya, customer itu raja. Raja. Raja, iya. Oke, terima kasih Sef. Terima kasih Sef. Oke, kita coba ini. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita cobain. Ini tadi katanya nasi goreng kampung, nasi goreng hijau, nasi goreng terbana, sama nasi goreng rasa laut. Ya, rasa laut ini mungkin seafood ya kalau ini rembana dia kambing. Ini yang katanya banyak peminatnya nih kalau kata Sefnya tadi. Iya, tadi ya. Nasi goreng mewah enak ya. Hei 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 hei. Di sini bahan-bahannya kualitas grade A. Ini dagingnya tuh banyak banget. Mereka tuh gak ragu-ragu ngasih dagingnya. Tur dikasih tambahan sate. Wah gila lu baunya if you smell. Gak sih. Nah ini gue penasaran nih sama ini nih. Ini yang chefnya dari tadi mention nih. Katanya ada smoked chickennya kan. Maksudnya gak? Nih mas, tadi gue sempat tanya sama chefnya. Kalau di sini memang dia asap beneran cara masaknya. Nah jadi rasa smoky-nya tuh rasa asapnya bukan karena liquid mas. Karena memang cara masaknya di sini. Cara masaknya di smoke beneran ya. Gue merasa lebih baik sih sekarang. Tapi dari tempat ini yang favorit tuh yang mana mas? Oh tentu ini. Karena ini kalau gue lebih suka yang si goreng kampung ini karena dia lebih manis. Hmm oke. Kalau lu? Buat gue yang ini nih yang paling suka nih. Nasi goreng hijau nih. Pedasnya pas buat gue karena gue suka pedas. Dan si smoked chickennya itu. Iya. Buat gue spesial nih. Tempat ini udah? Masih ada 2 tempat lagi dong? Masih ada dong. Percaya sama Mamang. Hmm. Ayo. Kitalah jam ke sana lu gak makan yang sode. Pokoknya itu aja. Enak juga. Oke. Jadi harum manis ini ada salah satu konsepnya. Itu rumah makan Indonesia. Jadi awalnya konsepnya ini rumah Nengkrat. Rumah yang ada di Jogja Sulu. Begitu. Jadi awalnya beliau itu. Ownernya mencetuskan bahwa ini adalah menyediakan masakan-masakan Indonesia tempoh dulu. Gitu. Jadi yang dihidangkan oleh raja-raja dan permaisuri jaman dulu gitu. Kalau nasi gorengnya sih? Nasi goreng kita ada 5. 5 nasi goreng. Karena memang ada beberapa customer kita yang menyukai masakan-masakan nasi goreng. Karena masakan nasi goreng ini favorit. Kenapa? Karena bahan baku yang saya cari berbeda juga. Mulai dari bahan baku terasinya juga saya cari terasi yang kualitas baik. Karena kita untuk menentukan suppliernya itu selektif sekali. Lalu gimana tadi cara masak. Cara masaknya kita menggunakan wok yang betul-betul mempunyai aroma yang khas. Ya, jadi karena memang nasi goreng itu kan harus keluar rasaan si woknya ya. Jadi harus keluar itu aromanya. Kalau enggak, enggak nasi goreng namanya. Nasi goreng kampung kita buat sebetul-betul orang bisa berkesan. Oh ini nasi goreng harum manis yang pernah saya coba. Apa nih mas? Nasi goreng kampung harum manis. Silahkan mas, coba dicoba. Buat gini enak banget nih. Makanan nasi goreng ini tuh nggak lebay tapi ngejatin sama rumah. Betul, mantap banget. Yang gue suka lagi nih, liatin nasinya nih. Cukup kering tapi dia terlalu berninyak. Rasanya juga kayaknya nggak over power. Nggak over power, tapi tetap untuk melengkapi satu versi. Tapi tetap berasa ya. Betul sekali. Biasanya, mantep kan. Tau nggak? Ada nasi goreng yang signaturnya. Ada nasi goreng. Ah pokoknya kita mesen aja. Kita mesen ya. Kita mesen empat ya. Kita cobain ini dulu nih. Ini signaturnya. Dari restoran ini. Di sini lo bisa dapet sensasi kliuk nih. Dari ini saya lancaran di potong. Ada toge-nya ya. Ada toge-nya, ada ikannya. Ini nasi goreng kare kambing bakar. Oke. Jadi nasi goreng dibakar juga. Jadi kayak nasi bakar gitu. Betul. Jadi kombinasi ya. Wah, liat lagi kambingnya langsung jatuh-jatuh. Ini enak banget nih. Ini menarik nih buat gue nih. Karenya terasa. Terus ada aroma smoky-nya. Iya. Ini nasi goreng kambing bakar. Monggo, coba diliat dulu mas. Lagi kambingnya nggak ada yang lebih kecil lagi mas? Nggak ada. Wow. Coba. Oke? Ya. Saya cobain kambing nggak ya. Cobain kambing nggak. Saya cobain ini ya. Hmm, bumbu kuningnya rasa banget. Gimana kalau ini ya? Katanya nih sebelum dimasak mereka dimarinasi dulu sama nanas. Oh, makanya biasa tuh. Yang terakhir nih nasi goreng seafoodnya. Tidak lihat nih bro. Wah, ini apa nih kepitingnya. Kepitingnya. Hmm. Set. Ini ya. Walaupun ini goreng seafoodnya tuh berasa segar banget ya mas ya. Nggak mau coba ini nih kepitingnya goreng. Coba ya. Coba ya, kita coba. Ini cobain mas. Set. Hmm. Hmm. Enak. Ini dimakan semua. Kepiting isoka berarti. Iya. Wow. Wow. Man. Ini ngapain? Kita panggil teman-teman kita. Halo mas. Selamat malam. Oke, pertama-tama kita nanya. Baru nasi goreng muncul malam. Apa sih mas? Asal-usulnya apa sih? Dari awal mulai cuma kita keliling dulu. Oh dari keliling ya. Iya. Lama-lama saya dapet tempat di sini. Jadi saya mangkal. Mungkin karena jualannya malam jadi saya bikin nama muncul malam. Kerintis 95 mungkin perjalanan bagusnya 9 tujuan lah. Udah mulai berkembang. Iya mulai rame. Karena persaingan banyak mungkin saya coba menu yang beda sama yang lain lah gitu. Ada nggak sih nasi goreng andalannya dari warung muncul malam ini? Ada mas. Itu ada dua. Kalau kambing itu diambilnya dari kambing keju sama kambing spesial. Bedanya apa tuh? Bedanya kalau kambing keju kan mungkin orang yang suka keju kali ya. Kalau kambing spesial itu ada campuran aja gitu. Campur sosis atau basol. Cuman itu udah favorit banget di sini. Cuman yang laku banget itu kambing spesial sama kambing keju. Oke udah datang nih. Nih nasi goreng kerang. Serang. Bayem yang pengen gue cobain tadi. Kambing keju. Iya. Yang tadi lu. Sama satu lagi gue penasaran. Ada nasi goreng kikil. Kikil. Unik juga ya kikil. Biasanya lu kalau makan kikil di tempat-tempat padang gitu kan. Betul. Ini ada nasi goreng kikil. Kita cobain dulu kali ya. Boleh kita cobain. Gue nyobain yang keju. Dulu nih kambing keju. Ini apa sih? Ini sambel kecap. Dengan ada irisan kacang sedikit di dalamnya. Enggak ya. Jadi orang-orang pada makannya gini nih. Sat. Dikasih kerangnya sedikit. Hmm. Luka. Ini enak sih. Si kejunya itu jadi kayak nambahin asinnya. Iya. Si nasi gorengnya tuh. Nih kita cobain nih. Nasi goreng kikilnya ya. Kikil kampung. Pantem kan. Gue gak pernah nyangka kalau kampung sama kikil bisa dibingung nasi goreng. Yoi. Hmm. Cocok ini buat. Cocok banget ya. Pas ya. Mantep kan? Iya. Dari tingkat tempat tadi. Menurut gue yang mana mas? Ya jelas di sini lah kak. Kenapa? Enggak. Gue suka banget sama nasi goreng pinggirau. Kalau misalnya kita makan biasanya di warteg kita pakai kikil. Pakai kerang. Dan di sini. Makanan di sini nasi goreng digabung dengan beberapa kondimen yang gue suka. Dan dari harga kalau budget wise. Ini pas banget buat kantong gue anak kosan kak. Kalau lu sendiri? Kalau gue harus menurut sih gue kayaknya bahkan ini harum manis deh. Oh. Itu berasa banget tuh nasi goreng rumahannya buat gue tuh berkesan juga. Happy kan sekarang lu ajakin makan nasi goreng tadi aja sih. Jam berapa nih mas? 3 malem lu gak ngerti? Lu gimana sih? Kan ini kita lagi kerja. Saya Thomas bikin konten ngasih ide tempat makan buat kalian coba. Kalau kalian punya rekomendasi tempat makan yang enak tulis aja di kolom komentar. Supaya bisa kita datengin toh. Betul sekali. Udah kita sampai sini aja dulu ya. Sip. Gue Thomas. Gue Randy. Sampai jumpa di lain kesempatan. 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 你有burkanoke Sel Schnee.